Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semua melanjutkan tutorial sebelumnya membuat aplikasi penjualan dengan PHP, MySQL, dan Blastrap mungkin saya sudah lama tidak update karena banyak kesibukan kali ini akan saya update kembali kita lanjutkan yang sebelumnya kita sudah membuat menu penjualan ini sampai dengan cetak struk dan ada apa lagi dari kemarin ya saya coba misalnya kemarin itu nah sampai dengan pengurangan penjumlahan dan hapus ya atau cancel sekarang saya akan membuat menu untuk dashboardnya ya oke baik langsung saja teman-teman sudah buka template ini ya template Blastrapnya Ctrl U kalau sudah O beda ternyata ini sama sih Ctrl U nya lemaknya lebih kecil ya kalau di IE soalnya di Google Chrome nya lagi bermasalah salah jadi saya pakai IE coba saya seperti ini Ctrl F ini ini nggak bisa di dashboard 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 nah teman-teman copy mulai dari div ini ya sampai dengan sampai dengan coba sampai sini deh ctrl C oke copy kan di nah kita buat baru-baru namanya index index home home simpan dot php ctrl key simpan kemudian kita panggil dengan halaman dinamisnya nah ini hmm if dollar tag sama dengan kosong ganda ya input input home home.php oke kita coba ya kita coba ya barang hop nah ada mobil ya untuk home ya nah untuk menghilangkan eh kalau menghilangkan nah lantar 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 belakangnya ya bagus ya saya kan buat teks perjalanan dulu merhoi 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 selamat datang di sistem informasi penjualan kita coba jalan gak jalan ya kita akan mengganti icon ini ya untuk hmm ini kita ganti dulu ya misalnya ini data barang terus ini misalnya penjualan hari hari ini ini profit hari ini ini ya gak perlu kita hapus berarti ini gak usah ya nah seperti ini ya kita ganti icon dengan ini penjualan hari ini kita ganti shopping ini dollar kita cari disini ada user interface cari saja icon ya icon icon cari saja ctrl F aja soalnya money nah ini ada attach money copy aja copy di disini eh disini di profit aja terus kita cari keranjang keranjang yang belanja kita coba sersing dengan shopping kali ya shop udah gak nah ini dia shopping cat pakai ini aja gak apa-apa untuk data barangnya biarin aja seperti itu gak masalah refresh ya jangan lupa disimpan juga nah seperti itu nah kita tinggal memasukkan data dari database eh kita ngambil data barang terus data penjualan juga ya oke saya mulai dari sini aja ya berarti sini atas aja deh php kita akan menampilkan yang hari ini berarti berdasarkan tanggal ya tanggal berarti kita buat dollar tgl gitu aja ya sama dengan dat dat formatnya kita kasih y imd koneksi ... ... jangan lupa kita bikin query database nya dollar sql dollar sql ... ... ... ... koneksi query kita mau mengambil dari data apa nih database nya saya mau ambil dari tabel barang dan tabel penjualan ya berarti ya join soalnya kita butuh untuk menghitung profit itu butuh tabel barang nah ini profit ini nanti dikalikan penjualannya berapa misalnya yang 2 ya berarti tinggal kali nih jomblah penjualan kali profitnya oke select intang from tv penjualan dulu tv tv penjualan koma tv barang where and tv penjualan dot apa ya kode barang barang tb barang tb barang tb barang tb barang tb dot dot kode barang barang order terus ng n dan tanggal penjualan perang tql Dari sini ya, S tanggal ini ya, dolar tanggal itu, dollar DGL, putih koma jangan lupa, kemudian kita, will, cropping, kita, perulangan ini. While, dalam tampilannya ya, tampil, sama dengan, dollar SQL, facts, besoknya. Apa yang mau kita, tampilkan ya, profitnya ya berarti ya. Dolar profit, kita lihat variable ya, profit, sama dengan, dollar tampil, tampil profitnya, dari, dari sini, dari tabel barang. Nah itu profit ya, ini, profit, maaf salah, tampil profit, profit, kali berarti ya, kali, Dolar, tampil, jumlah, jumlah penjualannya ya. Nah, jumlah dari sini. Kemudian, saya ingin buat, untuk total penjualannya ya. Total PG, sama dengan, dollar total PG, plus, dollar tampil, mana ya total, kayaknya tetap disini. Nah ya total. Total. Kemudian, total profit, profit, sama dengan, total profit, plus, dollar profit. Kita simpan. Coba, kita tampilkan disini ya, untuk, hmm, penjualan hari ini ya. Berarti, ngambil dari, variable, total PG ya. PHP. Hikro. Total PG. Kita coba lihat, apakah muncul atau tidak. Oh, kita belum melakukan transaksi, harusnya tidak muncul nih. Ini salah. Berarti ini. Hmm. Oh, tadi kita ada penjualan ya. Berarti benar. Total, disini berarti, karena tadi kita sudah nge-entry penjualan, jadi muncul. Dollar, total, profit. Jangan lupa echo. Eq. Muncul, tidak profitnya, harusnya muncul juga 3 ribu atau berapa tadi ya. Nah, seperti ini ya. Coba kita entry lagi untuk penjualan hari ini, apakah akan bertambah atau tidak ya. Seharusnya disitu bertambah nih. Nah, ini kan ada penjualan lagi nih. Harusnya disini 20 ribu di home-nya dan profitnya 6 ribu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya akan buat untuk number formatnya ya. Number format. S. Coba kita cek lagi. Nah, seperti itu. Sudah sama. S. nomor format nomor format cek nb sp ada rp nya kemudian kita kasih nb sp wiss kenapa ini dnb sp b nb sp coba lagi ya seperti itu ada spasi ya kita copy aja ini ke sini kita refresh lagi seperti ini ya kemudian kita akan mengambilkan total data barangnya baik langsung balik lagi ke sini ya untuk menampilkan data barangnya kita akan buat query lagi ya untuk menampilkan data barangnya mudah sama caranya seperti itu juga cuma bedanya hanya tabel barang saja yang kita panggil ya dollar koneksi ya sih bisa yang dari sini ya dollar koneksi hmm query select bintang from tv barang while dollar dolar tampil tampil 2 ya sama dengan dollar hmm sql2 fesok fesok fes 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 asok kemudian kita jumlahkan dengan 6 roh ya 6 roh atau 6 roh hmm dollar jumlah barang jumlah juta brg juta sama dengan dollar sql2 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 ini barangnya ada berapa disini ada 3 harusnya menjual 3 nah ini sudah menjual 3 nah seperti ini teman-teman saya rasa cukup untuk pembuatan dashboard jadi kita hari ini sudah berhasil buat dashboard untuk mengambilkan data barang kemudian penjualan hari ini dan profit hari ini berdasarkan penjualan yang kita lakukan disini ya oke sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semua tentunya jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh